Ini acara ini di Batam baru pertama kali Harapan kami ke depannya Kami dari gabungan sewa mobil Kota Batam Bisa mendapatkan kegiatan yang lebih daripada sekarang Kegiatan apa yang terkonfirmasi positif dari data yang ada itu berjumlah 220 orang Yang sudah sembuh 177 orang dan yang masih dirawat sekitar 31 orang Artinya sudah cukup membaik Kemarin 3 atau 4 hari terakhir cukup ada peningkatan Karena itu kita masih zona merah Alhamdulillah pada 3 hari terakhir kita dengan kesembuhan yang cukup banyak Sudah menjadi zona kuning Yang dengan adanya kegiatan ini Kemudian kolaborasi yang sudah diciptakan antara pengusaha rental mobil Kemudian dari pemerintahan Kemudian dari kepolisian adalah langkah awal yang baik dari sisi transportasi Terima kasih 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 Terima kasih